Beredar video puluhan warga mengeruduk Puskesmas Lewi Goong, Garut, Jawa Barat. Kabarnya, mereka tak terima gegara dikategorikan sebagai orang dalam pengawasan atau ODP. Dalam video amatir ini, terekam saat beberapa warga marah kepada petugas kesehatan di Puskesmas tersebut. Belakangan diketahui aksi tersebut berlangsung pada Jumat 19 Juni 2020. Video detik-detik warga mengeruduk Puskesmas itu beredar dan menjadi viral di media sosial. Dalam video berdurasi 36 detik itu, terlihat ada sekitar puluhan warga yang mengeruduk Puskesmas. Mereka terlihat melakukan aksi protes kepada petugas Puskesmas. Beberapa orang dari masa juga terdengar mencaci maki petugas Puskesmas. Dikutip dari Kompas.com, Humas Kugus Tugas COVID-19 Garut mengatakan bahwa kedatangan warga ke Puskesmas Lewi Goong karena tidak terima dijadikan sebagai pasien yang kontak erat dengan pasien positif COVID-19. Aksi warga ini pun terjadi karena hasil swab warga telat keluar. Pemerintah Kabupaten Garut telah melakukan tracing di kawasan Lewi Goong guna menyelamatkan masyarakat agar tidak terkena penularan COVID-19 dan kondisi warga di lokasi tersebut saat ini mulai kondusif. Pihaknya pun menghimbau agar masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan antara menjadi tanggung jawab bersama tak hanya pemerintah sehingga penyebaran virus corona di Garut terus bergurang. Agung pribadi bagian dari Satkas Desa Loei Goong Ada bagian dari Desa Loei Goong Al-Nufu tidak Puskesmas di ODP Goong Bahkan anak-anak itu bukan ODP Maksudnya mau menentang saya Gak apa, habis saksin apa, istri awi di ODP Gak apa, siapa? Selamat menikmati. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!